dengan larangan ketika seseorang sedang umrah yang pertama, larangan yang membatalkan kedua, larangan yang tidak membatalkan tapi dia harus membayar dam atau dendam dan yang ketiga adalah tidak membatalkan ibadah umrahnya tapi dia merusak atau mengurangi pahala umrahnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas larangan-larangan ketika seseorang sedang melakukan ibadah umrah insyaAllah kita akan bedah apa saja itu sehingga menjadi perhatian dan insyaAllah saya akan mencoba menerangkannya dengan ringkas dan mudah sebelumnya saya doakan Bapak Ibu semuanya ingin berangkat haji atau umrah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan keinginan dan doanya di kesempatan ini juga saya ngajak Bapak Ibu yang ingin berangkat umrah yuk berangkat bareng saya melalui kontak berikut ini insyaAllah saya berangkat umrah menggunakan paket reguler 9 hari di bulan Oktober 2023 baik, larangan apa saja yang apabila dilakukan seseorang yang pertama, larangan yang apabila dilakukan ketika seseorang sedang umrah atau sudah berikhram maka umrahnya bisa batal yang pertama adalah satu seseorang yang dengan sengaja meninggalkan rukun umrah rukun adalah step-step yang wajib diikuti yang harus dilalui dalam ibadah umrah seperti halnya kalau seseorang itu rukunnya solat al-fatihah takbiratul ikhram membaca al-fatihah rukun sujud itu rukunnya ada pun rukunnya umrah cukup ringkas hanya empat yang pertama adalah ikhram niat kemudian yang kedua adalah tawaf yang ketiga sa'i yang keempat adalah tahalul atau mencukur rambut hanya ringkas empat ini saja kalau satu diantaranya kita tinggalkan maka umrah kita secara otomatis menjadi batal kemudian larangan yang kedua larangan yang kedua adalah apabila seseorang ketika sudah ikhram menggunakan pakaian ikhram baik laki-laki maupun perempuan belum selesai umrahnya dia melakukan hubungan suami istri otomatis akan batal meskipun kemungkinan seseorang melakukan itu kecil ya karena biasanya sampai dari ikhram itu jedanya tidak lama anda akan segera memasuki kota Mekah untuk melakukan umrah ada travel yang di Mekahnya tiga hari, empat hari sedangkan umrahnya hanya empat jam dua sampai empat jam tergantung tingkat kepadatan di masa-masa ketika sedang perjalanan dari Mekot menuju Mekah sampai selesai ikhram sampai selesai umrah atau tahalul itu kita dilarang untuk berasal tubuh atau berhubungan badan nah ini dua larangan seseorang yang apabila dilakukan ketika dia sedang ikhram atau di tengah-tengah ibadah umrah maka otomatis ibadah umrahnya batal kemudian larangan yang B yaitu larangan yang apabila dilakukan seseorang umrahnya tidak batal tetapi dia harus membayar dam atau denda yaitu berupa satu ekor kambing yang pertama adalah dia sudah memasuki Mekot namun dia tidak berikhram ya sebagai contoh ketika seseorang masuk Mekah dari arah kota Madinah Mekotnya adalah Bir Ali berupanya ketika jamah sampai di Bir Ali semuanya turun ganti pakaian ikhram niat umrah namun ada seseorang yang tertidur di bus di bis misalnya dan belum ganti baju ikhram dia sadar-sadar sudah sampai mau masuk kota Mekah maka dia harus membayar dam yang kedua larangan ini khusus bagi kaum laki-laki yaitu menggunakan pakaian yang berjahit baik baju celana maupun sepatu yang berjahit baju dalam berjahit celana dalam berjahit sepatu juga pasti berjahit maka ini tidak boleh dipakai ketika Anda sudah masuk Mekot dan sudah ikhram untuk melakukan ibadah umrah oleh karenanya ketika Anda masuk atau sampai di titik Mekot Anda akan mengganti baju yang semula baju Anda bebas ketika Anda sampai di Mekot Anda akan mengganti baju menjadi dua lembar kain putih-putih bagi laki-laki satu untuk menutup pusar ke bawah atau sebagai sarung dan satu lagi untuk menutup setengah badan ke atas ini khusus laki-laki bagi perempuan pakaian biasa yang menutup aurat atau disebut dengan hijab syarih kalau Anda khawatir kalau misalnya ternyata sarung atau kain bagian bawah yang Anda kenakan tidak kencang Anda boleh menggunakan sabuk karena sabuk tidak termasuk dalam pakaian yang membentuk tubuh tapi sepatu Anda tidak boleh kenakan Anda hanya diperkenakan menggunakan sendal yang tentu sendal tidak berjahit kemudian larangan selanjutnya larangan yang apabila dilanggar Anda cukup membayar dam saja ibadahnya tidak batal yaitu memotong kuku dan mencukur rambut mencukur rambut ini justru tanda umrahnya sudah selesai maka dilakukan di akhir ketika prosesi umrah sudah selesai sudah sa'i sofa marwah setelah itu baru Anda cukur itu sah tapi kalau di tengah-tengah cukur maka ini tidak dibenarkan kalau seseorang kelupaan dia mencukur memotong kukunya atau memendekkan rambutnya maka dia membayar dam kemudian yang ketiga adalah memakai wangian memakai wangian adalah boleh namun ketika Anda sudah memakai pakaian ikhram sudah berniat umrah maka memakai wangian baik laki-laki maupun perempuan dilarang sampai umrahnya selesai sampai tahalul ada pertanyaan bagaimana kalau dengan deodoran sama Anda tidak diperkenalkan memakai deodoran tapi ingat Anda hanya dilarang ketika sudah ikhram ikhramnya di mana kalau Anda di Madinah berangkat dari kota Madinah maka ikhramnya di Bir Ali kalau Anda pesawatnya landing di Jeddah maka di atas pesawat Anda sudah dikabari bahwa sebentar lagi akan memasuki titik mikot Anda di situ langsung mengganti pakaian dan berniat untuk melakukan umrah oleh karenanya kalau Anda belum memasuki mikot Anda boleh pakai minyak wangi oleh sebab itu bagi jam A yang tidak percaya diri kalau tidak pakai minyak wangi atau deodoran Anda boleh mengenakannya ketika menjelang umrah atau menjelang ikhram seperti contoh ketika bis akan berangkat menuju mikot Anda mandi dulu di hotel tempat Anda menginap Anda mandi Anda bersih-bersih cukur potong kuku kemudian memakai wangian di uduran di situ sehingga Anda percaya diri sehingga nanti ketika sudah masuk mikot sudah ganti baju ikhram Anda sudah tidak perlu lagi menggunakan minyak wangi dan ingat ini hanya singkat selesai ikhram selesai melakukan ibadah umrah Anda kembali boleh melakukan hal-hal yang semula dilarang ketika umrah ini yang keempat adalah larangan yang ini nampaknya jarang sekali terjadi atau dilakukan di akhir-akhir ini cukup sulit namun begitu Anda perlu tahu yaitu adalah larangan berburu dan membunuh binatang buruan kecuali apabila binatang membahayakan apabila seorang jamaah di tengah-tengah dia sedang memakai pakaian ikhram atau sedang berjalan dia menemukan binatang yang membahayakannya dia boleh membunuhnya tapi membunuh binatang buruan yang halal dimakan tidak diperkenankan selama Anda sedang menjalankan ibadah umrah kemudian masuk poin yang ketiga yaitu larangan umrah yang tidak membatalkan juga tidak diwajibkan membayar dam tapi mengurangi pahala umrah atau bisa menggururkan pahala umrah yang kita lakukan diantaranya adalah berkata-kata kotor atau menghardik hati-hati ini bisa saja terjadi apabila kita tidak bisa mengontrol emosi Anda tentu tahu bahwa di masjidil haram itu tempat berkumpulnya ratusan ribu bahkan jutaan orang sehingga kita harus sadar kita tidak bisa menang sendiri atau seringkali kita tidak bisa menghindari kerumunan atau kemacetan luar biasa sebagai contoh ketika kita ingin mencium hajar aswat mencium hajar aswat ini hukumnya sunnah namun karena hukumnya sunnah tentu banyaknya jumlah jamaah umrah yang mereka juga ingin melakukan hal yang sama maka terjadi antrian atau berdesak-desakan kalau Anda yakin tidak mampu atau sekiranya berdesak-desakan hebat lebih baik Anda hindari Anda cukup menghadapkan tubuh ke hajar aswat seraya mengatakan Allahu Akbar tidak perlu menciumnya daripada Anda menciumnya lalu senggol kanan senggol kiri kemudian terjadi keluar kata-kata kotor atau mencaci maki ini akan menggugurkan pahala ibadah umrah hal yang juga dilarang selain berkata-kata kotor adalah berdebat berkelahi ya apabila terjadi kontak ketidaksepahaman dengan jamaah lain maka usahakan sebisa mungkin kita harus persabar ingat ini ribadullah kita sedang beribadah kita jauh niatnya adalah beribadah dan semua orang yang kita temui adalah ikhwatun vilah saudara seiman justru yang terjadi kita bahagia bertemu dengan berbagai macam ras berbagai macam kulit berbagai macam tinggi badan dan jelis rambut semuanya bersujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala melakukan umrah yang sama dengan perjuangan yang sama juga mereka juga datang dari negara yang jauh mereka juga bahkan sebagian besar adalah mereka yang bukan dari kaum Arab tidak bisa berbahasa Arab justru kita melihat keindahan Islam pada saat itu yaitu Islam tidak membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit ras dan lain sebagainya baik demikian tadi larangan-larangan yang dilakukan seseorang ketika sedang melaksanakan ibadah umrah dimulai dari mulai ikhram sampai tahalul mudah-mudahan ini bisa anda fahami apabila bapak ibu kalian tidak faham atau ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan anda boleh mengetik pertanyaan anda di kolom komentar insya Allah akan saya jawab di video berikutnya atau anda juga bisa melalui whatsapp saya demikian tadi bapak ibu yang dinamati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dibundahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke kota Mekah tentu sampai ke kota Mekah untuk umrah dan haji adalah keinginan yang terpendam dalam jiwa setiap muslim dan Allah memberikan kesempatan yang sama untuk sampai ke sana selama kita diberikan Allah kemampuan kita memiliki waktu-waktu andalan untuk berdoa mustajab sebagai kesempatan terbuka bagi setiap muslim untuk menengadakan tangan di hadapan Allah berdoa agar Allah sampaikan ke Masjidil Haram untuk umrah dan haji bahkan saya pernah jumpa dengan salah seorang anak muda yang umrah bareng ayahnya beliau cerita ini adalah umrah yang kelima kali karena di umrah yang pertama beliau berdoa bersungguh-sungguh ketika sedang di kota Mekah dia berdoa ya Allah izinkanlah saya bisa umrah berkali-kali bisa kembali ke sini lagi ke Mekah untuk umrah dan haji berkali-kali ya Allah akhirnya Allah ijabah tahun berikutnya dia umrah lagi tahun berikutnya dia umrah lagi tahun berikutnya umrah nah tahun yang kelima kasus covid merebak sehingga tertunda hingga tiga tahun dan tahun keempat beliau berangkat lagi bareng dengan abinya atau dengan ayahnya Masya Allah Tabarakallah benar-benar ini menjadi motivasi bagi kita semuanya agar kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian Subhanakallah Mabihamdika Shadu'ala ila ila antastafurka wa atubu'u laik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh